Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar matematika Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Kita tawasul dulu ya Tundukkan kepala Tangannya diangkat Bismillahirrahmanirrahim Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi Wa ahli baytihi l-kiram Ila hadrati Sheikh Abdul Qadir Jailani Ila hadrati Sheikh Hashim Ash'ari Ila mu'asasat alimiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina Wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirata al-mustaquim Assirata al-lazina an'amta alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Waladbalin Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyah Wa rasulah Rabbi izidani ilma Wa rizukani fahma Waj'alni min ibadika shalihin Kita membaca shalawat nari ya Allahumma salli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallu bihi al-awqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tukadha bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi al-rawibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Biwajhihi al-kariyim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Kulli ma'lumillah Anak-anak hari ini kita akan Membahas tentang Perkalian pecahan Tujuan pembelajaran hari ini Siswa dapat melakukan Perkalian pecahan dengan benar Nah Kalian telah mempelajari Operasi penjumlahan Dan pengurangan pecahan Bagaimana jika pecahan tersebut Kita kalikan Nah Bagaimana cara mengerjakan Perkalian pecahan Apakah Konsep Penjumlahan Dan pengurangan Akan terpakai Dalam operasi Perkalian Nah Untuk lebih jelasnya Ayo kita pelajari Materi selanjutnya Perkalian pecahan Nah Anak-anak Pada pembelajaran Sebelumnya Kalian telah mempelajari Berbagai jenis pecahan Kamu juga telah mempelajari Cara mengubah Suatu bentuk pecahan Ke bentuk pecahan lain Pada pertemuan kali ini Kalian akan mempelajari Perkalian Berbagai bentuk pecahan Nah Cara menyelesaikan Perkalian pecahan Ada langkah-langkahnya ya Yang pertama Pastikan dalam bentuk pecahan biasa Yang kedua Pembilang Kali pembilang Penyebut Kali penyebut Yang ketiga Sederhanakan Nah Jadi Diingat-ingat ya Langkah-langkah Menyelesaikan Perkalian pecahan Putriya ulang Yang pertama Pastikan dalam bentuk pecahan biasa Yang kedua Pembilang Kali pembilang Penyebut Kali penyebut Yang ketiga Sederhanakan Nah Perhatikan Nah Ini A per B Kali C per D Nah Coba Pembilangnya yang mana Oh ini ya Pembilangnya Kemudian penyebutnya Nah ini Kata Putriya Pastikan dalam bentuk pecahan biasa Nah ini kan sudah pecahan biasa Kemudian langkah kedua Pembilang Kali pembilang Penyebut Kali penyebut Nah Pembilangnya kan ini Nah Berarti kita tulis disini A dikali C Kemudian penyebut Kali penyebut Penyebutnya B Kali D Nah kita tulis Nah seperti ini nak Jadi Pembilang Kali pembilang Penyebut Kali penyebut Nah Agar lebih jelasnya Perhatikan contoh berikut Ya Putriya punya pecahan 2 per 5 Dikali 1 per 2 Nah Pastikan dalam bentuk pecahan biasa Apakah ini sudah pecahan biasa? Sudah Bagus Berarti kalau sudah kita cek list Nah Kedua Pembilang Langkah kedua Pembilang Kali pembilang Penyebut Kali penyebut Nah Pembilangnya kan ini Jadi Pembilang Kali pembilang Kemudian penyebut Kali penyebut Kita tulis Nah Ini pembilangnya Kita tulis disini nak 2 kali 1 Per Penyebut Kali penyebut Nah 2 kali 1 Ini pembilangnya 5 kali 2 Ini penyebutnya Kalau sudah begini Langsung kita hitung ya 2 kali 1 Berapa? Pinter 2 5 kali 2 Bagus 10 Nah Langkah ketiga Sederhanakan Apakah ini bisa disederhanakan? Oh Bisa Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 Pinter Kita hitung ya nak 2 dibagi 2 Berapa? Bagus 1 10 bagi 2 Bagus 5 Jadi hasilnya 1 per 5 Nah Seperti itu caranya ya Pertama Pastikan dalam bentuk pecahan biasa Kemudian Penyebut Penyebut Kali penyebut Nah Seperti ini Kemudian Kalau sudah dihitung Hasilnya Jangan lupa Disederhanakan Ke yang paling sederhana Ketemu hasilnya 1 per 5 Mudah ya Nah Bagaimana Jika perkalian yang melibatkan Pecahan desimal Perhatikan operasi perkalian Di bawah ini Nah 3 1 per 6 Dikali 10,3 Nah Caranya Nah ini nak Langkah pertama Ubah pecahan campuran Dan pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Nah Ini kan pecahan campuran Kemudian ini kan pecahan Desimal Kita ubah ke pecahan biasa Seperti pada pertemuan sebelumnya ya Yaitu 3 kali 6 Berapa Pinter 18 Ditambah 1 19 Karena penyebutnya 6 Jadi hasilnya 19 per 6 Bagus Nah Ini kan pecahan desimal Kita jadikan kepecahan biasa ya Ini ada berapa koma Ini ada berapa angka Di belakang koma Butria ulang Ada berapa angka nak Di belakang koma Oh ada 1 Berarti kalau ada 1 Per 10 ya Kita hitung 103 per 10 Nah Langkah kedua Kalikan antara Pembilang dengan pembilang Serta penyebut dengan penyebut Nah Kalau sudah Dijadikan kepecahan biasa Langkah kedua Yaitu Pembilang kali pembilang Penyebut kali penyebut Pembilangnya Ini ya nak Nah Ini adalah pembilangnya Kita tulis disini 19 kali 103 Per Penyebutnya Kita kalikan juga 6 kali 10 Nah Kalau sudah seperti ini Langkah selanjutnya Adalah Nah Coba dihitung 19 kali 103 Berapa hasilnya Ya benar Hasilnya 1957 Kalau 6 kali 10 Hasilnya berapa Bagus Hasilnya 60 Nah Langkah selanjutnya Kalau sudah ketemu Nah Baru diapakan Disederhanakan Langkah ketiga Yaitu Sederhanakan Pecahan Pecahan Per 60 Bisa menggunakan Cara Prokapit Nah Kita hitung disini ya 1957 Dibagi 60 Berapa nak Yang mendekati Hasilnya Ya Hasilnya 32 32 32 x 60 Ya 1920 Dikurangi Hasilnya Berapa Ya Hasilnya 37 Nah Kalau sudah Ketemu Hasilnya Baru kita tulis disini Dijadikan Kepecahan Campuran Hasilnya Berapa 32 Kemudian 37 Per 60 Nah Jadi Ini disederhanakan Kepecahan Campuran Sudah Selesai Jadi Seperti ini ya Caranya Nah Lanjut Untuk Memudahkan Operasi Hitung Pecahan Desimal Diubah Menjadi Bilangan Bulat Abaikan Komanya Sehingga Nah Ini ada Cara Menghitung Dengan Mengabaikan Koma Nah Ini 12,3 Dikali 45,6 Nah Kita Mengabaikan Komanya Dulu Jadi Kita Hilangkan Komanya Sementara Ya Jadi Kalau kita Menghilangkan Komanya Sementara 12,3 Jadi 123 Kemudian 45,6 Kalau Komanya Dihilangkan Sementara Jadi 456 Coba Coba Dihitung 123 Dikali 456 Berapa Hasilnya Ya Hasilnya 56.088 Nah Langkah selanjutnya Setelah Kamu Memperoleh Hasil Kalinya Kan Hasilnya Ini Nak Langkah Untuk Menentukan Tanda Komanya Sebagai Berikut Nah Satu Persatu Langkahnya Pada Pecahan Desimal 12,3 Ada Satu Angka Di Belakang Koma Nah Ini Ada Satu Angka Di Belakang Koma Sudah Paham Ya Kemudian Pada Pecahan Desimal 45,6 Ada Satu Angka Di Belakang Koma Nah Ini Nah 12,3 Ada Satu Angka Di Belakang Koma 45,6 Juga Ada Satu Angka Di Belakang Koma Nah Berarti Total Jumlah Angka Yang Ada Di Belakang Koma Ada Dua Nah Ini Kan Ada Satu Kemudian Ini Ada Satu Satu Tambah Satu Dua Bagus Berarti Total Jumlah Angka Yang Ada Di Belakang Koma Ada Dua Karena Tadi Hasilnya 56,088 Maka Tarik Koma Dari Kanan Kiri Kiri Sebanyak Dua Angka Perhatikan Nah Ini Kan Hasilnya 56,088 Kita Narik Koma Dari Kanan Kekiri Sebanyak Dua Angka Satu Dua Nah Berarti Nanti Komanya Disini Nah Ya Kita Tulis Hasilnya Jadi Hasilnya 560,088 Jadi Hasil Dari 12,3 Dikali 45,6 Sama Dengan 560,88 Ketemu Ya Hasilnya Terima Terima Kasih Sekian Pembelajaran Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Marilah Kita Berdoa Terlebih Dahulu Tundukan Kepala Tangannya Diangkat Sampai Jumpa Lagi Di Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai D timpuloh inflam